Intro Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea Dia mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah Ketika Petrus tiba di Yerusalem Orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia Kata mereka Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat Dan makan bersama-sama dengan mereka Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut Katanya Aku sedang berdoa di kota Yope Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi Dan aku melihat suatu penglihatan Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya Diturunkan dari langit sampai di depanku Aku menatapnya Dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat Dan binatang liar Dan binatang menjalar dan burung-burung Lalu aku mendengar suara berkata kepada aku Bangunlah, Hai Petrus Sembelilah Dan makanlah Tetapi aku berkata Tidak Tuhan Tidak Sebab belum benar Sesuatu yang haram dan yang tidak tahir Masuk ke dalam mulutku Akan tetapi untuk kedua kalinya Suara dari sorga berkata kepadaku Apa yang dinyatakan halal oleh Allah Tidak boleh engkau nyatakan haram Hal itu terjadi sampai tiga kali Lalu semuanya ditarik kembali ke langit Dan seketika itu juga Tiga orang berdiri di depan rumah Dimana kami menumpang Mereka diutus kepadaku dari Kaisaria Lalu kata roh kepadaku Pergi bersama mereka Dengan tidak bimbang Dan keenam saudara ini menyertai aku Kami masuk ke dalam rumah orang itu Dan ia menceritakan kepada kami Bagaimana ia melihat seorang malaikat Berdiri di dalam rumahnya Dan berkata kepadanya Suruhlah orang ke Yope Untuk menjemput Simon Yang diseru ke terus Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu Yang akan mendatangkan keselamatan bagimu Dan bagi seluruh isi rumahmu Dan ketika aku mulai berbicara Turunlah roh kudus ke atas mereka Sama seperti dahulu ke atas kita Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan Yohanes membaptis dengan air Tetapi kamu akan dibaptis dengan roh kudus Jadi jika Allah memberikan karunianya kepada mereka Sama seperti kepada kita Pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus Bagaimana kah mungkin aku mencegah dia Ketika mereka mendengar hal itu Mereka menjadi tenang Lalu memuliakan Allah Katanya Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar Karena penganyayaan yang timbul Sesudah Stefanus dihukum mati Mereka tersebar sampai ke Fenisia Siprus Dan Antiochia Namun Mereka memberitakan Injil Kepada orang Yahudi saja Akan tetapi Di antara mereka ada beberapa orang Siprus Dan orang Kirene Yang tiba di Antiochia dan berkata-kata juga kepada orang Orang Yunani dan memberitakan Injil Bahwa Yesus adalah Tuhan Dan tangan Tuhan Menyertai mereka Sejumlah besar orang menjadi percaya Dan berbalik kepada Tuhan Maka sampai nakabar tentang mereka itu Kepada jemaat di Jerusalem Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiochia Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah Bersuka citalah ia Ia menasihati mereka Supaya mereka semua atap setia kepada Tuhan Karena Barnabas adalah orang baik Penuh dengan roh kudus dan iman Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus Untuk mencari Saulus Dan setelah bertemu dengan dia Ia membawanya kondisi Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu Satu tahun lamanya Sambil mengajar banyak orang Di Antiochia lah Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristi Pada waktu itu Datanglah beberapa nabi dari Jerusalem ke Antiochia Seorang dari mereka yang bernama Agabus Bangkit dan oleh kuasa roh yang mengatakan Bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius Lalu murid-murid memutuskan Untuk memumpulkan suatu sumbangan Sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing Dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Judea Hal itu mereka lakukan juga Dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua Dengan perantaraan Barnabas dan Saulus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!